Halo teman-teman, kali ini saya bersama saudara Roni Kapratama. Beliau adalah seorang peneliti literasi. Dulu, saya pernah bekerja bersama beliau saat di Humas. Iya, Mas Roni ya? Iya, di Humas. Di Humas. Dan saya pernah bertemu dengan bapaknya beliau di Humas ya. Beliau adalah Pak Hirman. Pak Hirman-nya dosen bahasa Perancis di Universitas Negeri Yogyakarta. Pak Hirman pernah mengatakan kepada saya bahwasannya Mas Roni ini memiliki passion dalam bidang menulis. Kala itu Pak Hirman bilang, kalau Roni itu memang hidupnya untuk menulis, Mas Tejo. Oke, sekarang kita tanya, kenapa menulis? Ya, sebetulnya simple sih, Mas. Karena kalau kita hidup itu kan seakan-akan terus maju, kan? Kalau kita nggak meninggalkan narasi, meninggalkan cerita, maka saya tidak bisa melihat, kemarin itu aku ngapain sih? Oke. Nah, menulis itu adalah upaya mengingat peristiwa dan memadatkan cerita. Nah, itu simple motivasi awal saya sih, Mas. Oke, oke. Akhirnya malah sampai sekarang gitu ya, Ron? Sampai sekarang. Kalau menulis, kamu tuh paling suka nulis apa sih, Ron? Awal mula memang catatan harian. Karena sejak SD, itu selalu diminta oleh guru disiplin menyetorkan buku harian waktu itu. Jadi, satu minggu sekali itu guru akan membaca kira-kira per hari itu ngapain. Nah, dari situ akhirnya makin ke dunia perkuliahan sampai sekarang, itu lebih fokus ke esai. Esai. Beberapa juga artikel ilmiah karena memang menjadi tuntutan akademik. Oke. Tapi kalau yang sering masih dilakukan, itu esai. Ngomongin soal tuntutan akademik nih, Ron. Mas Roni ya, maaf. Enggak pake mas, lupa. Satu lho, mas. Oke. Oke, nyamuk ya. Oke, ngomongin soal tuntutan akademik ya, Mas Roni ya. Menurut jengan gimana sih orang-orang akademik atau para akademisi sekarang menyikapi soal tulis-menulis ini? Seringkali kalau aku melihat, mas. Jadi, teman-teman akademisi atau yang bergelut di dunia tulis-menulis, tetapi secara ilmiah dalam tanda kutip di perguruan tinggi biasanya, itu seringkali hanya merepetisi gagasan. Dia menulis tetapi tidak berangkat dari persoalan aktual. Tidak berangkat kalau itu persoalan aktual atau persoalan yang sedang terjadi, sehingga ada masalah di situ dan dia menulis, tetapi tidak di respons melalui persinggungan emosinya. Jadi, ada seakan-akan berjarak antara apa yang ditulis dengan dirinya. Nah, oleh karena itu, seharusnya menurutku, kalau kita menulis itu pertama kali, apa persinggungan dalam dirimu yang kira-kira bisa menjadi motivasi pertama dalam menulis? Nah, oke, kalau kita itu mau menyelesaikan, mau membicarakan, mau menjawab sebuah masalah secara aktual yang sedang terjadi, tetapi kalau tidak ada persinggungan dengan diri kita, maka tulisan kita seakan-akan berjarak dengan realitas yang di sekitar itu loh, Mas. Nah, oleh karena itu, akademisi hari ini, ya saya pernah merasa itu, dan saya terus mencoba merefleksikan apakah, jangan-jangan, yang saya tulis itu jauh di luar diri saya, sehingga saya tidak mengenang betul apa yang saya tulis. Jangan-jangan saya hanya menulis karena tergelitik, hanya karena merespon secara sepintas, secara permukaan, tetapi tidak berangkat dari saya itu punya kedirian tertentu, ada keterkaitan tertentu terhadap isu itu, lalu saya menulis karena saya bermotivasi secara diri saya itu seperti apa. Nah, seharusnya, kan harus ada bukan hanya menulis itu secara runtut, itu secara teknis oke, secara sistematis, secara argumentatif, secara dalam tanda kutip ilmiah dengan metodologi tertentu, katakanlah kalau akademisi, biasanya di artikel ilmiah mas, tapi juga bagaimana mereka, keterkaitan dengan isu itu apa, sehingga tulisan dengan dirinya itu, bukan surhat, tetapi afirmasi dari kegelisahannya, ya secara empiris, jadi empirisme itu bukan hanya, itu nyata di lapangan, tapi dengan dirimu itu ada nggak keterkaitannya, gitu sih, poin yang ingin kusampaikan. Tapi bukannya, bisa nggak sih Ron, kalau misalnya kita masuk dari, yang lain itu, gitu, jadi, ya awal, misalnya kita katakanlah gini lah, coba-coba nulis, ngikut-ngikut temannya, akhirnya keterusan gitu. Bisa, bahkan awal pertama saya menulis, itu masih, kalau istilah sekarang itu ATM, amati turun modifikasi, artinya ada satu tulisan, ada seorang penulis, yang saya menjadikan orang itu, dan tulisan itu sebagai kiblat, dalam tanda kutip. Saya pernah juga menulis ulang apa yang dia tulis, sehingga saya merasakan tiap kata yang dipilih, kalimatnya, langgam argumentasinya, dan seterusnya itu, tetapi saya menyadari bahwa, saya bukan dirinya, dan saya tidak bisa mencapai tulisan, sebagaimana dirinya menulis. Karena setiap orang, saya percaya bahwa selalu punya, gaya masing-masing. Kalau dalam istilah, dalam dunia tulis-menulis itu, ada gaya idiosinkrasi. Nah, oleh karena itu, ATM fasil pertama oke, tapi dalam kaitannya dengan diri kita, lambat laun, kalau itu prosesnya terus berlangsung, kontinu disiplinnya ketat, maka itu akan ketemu nanti mas. Corak kita seperti apa? Ketika corak itu sudah kita dapatkan, bukan berarti kita tidak boleh mengamati orang lain, justru satu bumbu, satu bahan pertama dalam kreativitas itu, menurutku adalah selalu terbuka atas segala kemungkinan. Ada beda antara mencari dan mengamati. Nah, saya tidak mencari orang atau inspirasi itu, tapi saya mengamati inspirasi orang atau sumber manapun di sekitar saya, sehingga segala kemungkinan yang bisa saya dapatkan itu, lalu saya olah menjadi satu gagasan kreatif. gitu kira-kira. Oke, Mas Roni, itu soal mengamati, mengingatkan saya terhadap ini Mas Roni, menyimak, membaca, menulis, berbicara, itu ya? Iya, betul, betul, betul. Tapi jangan-jangan masalah anak-anak muda sekarang yang kesulitan dalam menulis, itu kan tadi kita ngomong apa Mas Roni? Menyimak, membaca, menulis, berbicara, itu kan ya? Jangan-jangan enggak pada masalah menulis, tapi lebih sebelumnya lagi yaitu masalah menyimak. Iya, iya. Gitu? Iya. Jadi itu masalahnya, masalah orang belum bisa menulis atau kesulitan menulis, ada kaitannya dengan seberapa banyak bacaan mereka gitu ya Mas Roni ya? Dan bagaimana mereka menyimak gitu? Berarti sangat kompleks ya permasalahan soal penulis? Sangat kompleks, Mas. Bahkan aku melihat ada satu ungkapan, keterampilan berbahasa itu ada empat. Tingkat pertama itu reseptif, yaitu menyimak dan membaca. Artinya kita menyerap, lalu mengolah informasi dari luar. Bukan membaca kadar tekstual semak, tapi membaca tanda-tanda di luar lah. Itu kan termasuk juga membaca. Iya, iya. Nah, dari membaca, lalu reseptif selanjutnya adalah menyimak. Artinya kita itu mengamati titik fokusnya pada orang, pada sumber, pada semak, segala kemungkinan yang ada di luar kita, kita simak. Baru keterampilan fase kedua itu produktif. itu berbicara dan menulis. Oke. Nah, menulis itu keterampilan paling akhir memang. Nah, namun demikian, menulis karena keterampilan terakhir, maka kita harus fix dulu nih, tiga hal ini. Sebelumnya. Sebelumnya. Fase menyimak, membaca, dan berbicara. Nah, meskipun pada reseptif ini yang paling utama menurutku. Nah, seringkali kita menulis itu hanya karena mengeluarkan, mengeluarkan egoisme kita. Jadi lebih cenderung menulis itu untuk curhat. Lebih cenderung pada idealnya itu pokoknya kayak gini. Kalau tidak seperti ini berarti keliru. Padahal fase dalam menulis, kalau kita ngomongin keterampilan berbahasa tadi, menyimak itu sangat penting, Mas. Artinya menyimak itu sangat penting, berarti kan belum tentu apa yang kita pandang benar, apa yang kita pandang tepat dalam tulisan kita itu akan sebagaimana realitas itu membenarkan pandangan kita. Jadi ada jeda, ada jarak antara realitas yang ada di sekitar dengan realitas pikiran kita. Nah, supaya realitas di sekitar kita itu mendekati sebuah kebenaran dalam tanda kutip ya, atau ketepatan, kita selalu harus banyak menyimak, membaca, siapapun, apapun informasi dari manapun, sehingga kita akan menemukan satu bentuk konsep besar. Nah, kreativitas itu akan terproduksi secara lebih komprehensif itu ke situ. Sehingga menulis kita itu lebih dinamis. Banyak apa rujukannya. Bukan hanya referensi tekstural, tapi orang lain. Suasana dan seterusnya. Soal referensi sama rujukan, Mas Rony, bisa dijelaskan lagi, Mas Rony. Iya, iya, iya. Misalkan gini, saya menulis esai. Esai itu ingin membicarakan tentang pendidikan. Nah, pertama, kalau saya tidak memperhitungkan referensi yang ada, atau menyimak segala sumber yang ada, saya menulis jangan-jangan sudah ditulis orang lain. Sehingga menurutku, pertama dalam menulis itu, kita penelitian dulu. Kira-kira, kalau misalkan secara teknis di Google Scholar, di Akademia, atau di Research Gate di Google itu, pakai kata kunci tulisan misalkan tentang pendidikan, itu sejauh mana sih riset tentang pendidikan? Di dunia, di Indonesia, atau di Yogyakir mungkin? Oh, kalau sudah demikian, apakah masalah saya itu terjawab oleh riset orang lain? Kalau belum terjawab, apa yang perlu kita tambahkan? Di situlah pentingnya kita menyimak, merujuk pada pertama, ya, tulisan-tulisan orang lain. Telah pustaka lah, kalau istilah teknisnya. Tapi juga penting, tidak serta-merta yang tertulis itu mencakup kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, kita menurutku lebih juga membuka diri, bertemu dengan Mas Tejo, katakanlah, sebagai seorang pakar, apa, terapiotik, katakanlah, misalkan, soal riset tentang pendidikan alternatif untuk anak autis. Ada perspektif lain. Nah, saya terima itu segala, menjadi sebuah kemungkinan. Iya. Nah, saya dialogkan, pendapatmu kayak gini, Mas. Pendapatmu kayak gini, oh, ternyata ada sintesis lagi nih. Nah, oleh karena itu, yang tertulis itu belum tentu termaktifkan, tertutup semua informasi. Oleh karena itu, yang terucaplah juga perlu kita pertimbangkan sebagai sumber informasi, sumber pustaka, sumber rujukan. Oke, begitu ya. Jadinya, teman-teman harus perhatikan, soal referensi rujukan. Gitu ya, tadi yang udah dijalankan sama Mas Rony ya. Oke, soal keterbukaan kemungkinan-kemungkinan. Berarti, kalau teman-teman mahasiswa yang kesulitan dalam tugas akhir, itu, ya, mengalami kegangguan atau kebelum tuntasan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Gitu, ya, Donny. Betul sekali. Jadi, harus membuka diri, pergi, maksudnya pergi adalah melihat peluang-peluang lain. Gitu ya. Melihat referensi, melihat dunia luar. Apa yang bisa kita ambil dari pohon, dari orang nyapu, atau dan sebagainya gitu ya, Mas Rony ya. Betul sekali. Itu terkait ke penulisan referensi dan sebagainya, Mas Rony. Tapi, dan juga soal kecenderungan akademisi tadi ya, bagaimana akademisi merespon soal menulis. Nah, sekarang gini, Mas Rony, mengapa menulis itu terkadang menjadi sebuah momo? Padahal kan itu kemampuan dasar. Ya, kayak misalnya bernafas. Mungkin bisa nggak sih menulis itu di ibaratan seperti bernafas ya, yang harusnya kita tuh melakukan tanpa ada rasa beban gitu loh ya. Ada permasalahan apa sih di pendidikan literasi di Indonesia, Mas Rony? Yang paling menurutku itu sangat krusial ya. Kenapa kok? Pertama, ada pertanyaan dari Mas Tejo tadi soal kecenderungan kita menulis itu menjadi sebuah momo. Lalu kedua, apa yang terjadi? Apa yang ada masalahnya tentang pendidikan literasi di Indonesia terutama? Menurutku pertama, kenapa kok sebagai momo? Karena selama ini kita itu belajar tentang bahasa, tetapi tidak belajar berbahasa. Belajar tentang bahasa, tapi tidak belajar berbahasa. Betul. Maksudku begini, ketika di SDSM, PSMA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lain yang ada keterampilan berbahasanya, acap kali kita hanya belajar tentang bahasa. Artinya kita hanya mengamati gejala kebahasaan secara teoretik, menghafalkan, katakanlah kalau di bahasa Indonesia itu ada kalimat utama, ide pokok, lalu kalimat penjelas, kalimat inti kalimat, dan seterusnya, atau kalimat anak kalimat, dan seterusnya itu, tetapi tidak berusaha untuk mencoba berbahasa secara praktik. Berbahasa secara praktik itu kan kita ingat keterampilan empat tadi ini. Kita tidak benar-benar menggunakan keterampilan menyimak kita, tidak menggunakan keterampilan berbicara kita, dalam kata yang menulis, tidak benar-benar menggunakan keterampilan praktik kita secara rutin. Dan secara, kalau dalam konteks sekolah itu secara terstruktur, ter... apa istilahnya itu, terdisiplinkan secara jelas gitu. Karena belajaran bahasa Indonesia sekarang, kamu sekolah mau satu semester, dua semester, ujung-ujungnya UN. Pilihan ganda. Manakah kalimat ini yang benar? Urutkan kalimat ini. Tapi tidak mencoba secara naratif, secara praktik itu menulis secara langsung. Karena pendidikan kita selama ini pragmatis memang. Lebih mudah kok kita menilai tugas siswa, ujian siswa, itu ke pilihan ganda. Karena tinggal terproseskan ke komputer. Kalau guru membaca ini kan, wah, waktunya sudah banyak di rumah, waktunya banyak mengajar. Belum tentu juga membaca tugas siswa. Kalaupun membaca tugas menulis siswa pun, guru juga seringkali hanya melihat sepintas, oke, sudah menulis lumayan lah. Tapi tidak mencoba benar-benar membaca. Nah, menurutku kebanyakan guru, terutama bahasa ya, itu tidak fokus pada perkembangan keterampilan menulis siswa itu secara maksimal seperti apa. Ya, saya tidak menyalahkan guru, tapi menyalahkan sistem. Guru selalu terbebani oleh tugas-tugas administratif lebih dominan ketimbang tugas-tugas pedagogik. Nah, itu kalau kita urutan menjadi satu masalah yang sistemik dalam pendidikan kita, Mas. Cuma pertama itu, kenapa kok menjadi momok? Karena pendidikan kita tidak sungguh-sungguh keterampilan berbahasa, tetapi keterampilan tentang bahasa. Itu pertama. Kedua, pendidikan literasi itu seringkali hanya menjadi jargon, Mas. Kalau aku boleh kritik ya, terhadap yang sekarang itu menjadi wacana umum di masyarakat. Dan menjadi wacana umum pemerintah tentang gerakan literasi itu hanya persoalan membaca 5 menit atau 15 menit. Itu pun bebas, seperti tak darusan. Lalu, pokoknya membaca, lalu menulis pun juga menurutku kurang begitu diperdalam. Tapi, peserta didik itu tidak diajarkan apakah memang menulis secara langsung itu perlu kita barengi dengan keterampilan siswa secara oral. Masa itu gini, tradisi tertulis, tradisi tulisan, itu mau tidak mau kan tidak terlepas dari tradisi oral kan, lisan. Nah, kita sekarang refleksi nih, kita itu apakah benar-benar masuk tradisi menulis, sehingga orang-orang bicara soal literasi secara kaget budaya. Secara serampangan lah kalau saya boleh mengatakan. Tapi tidak melihat pada konteks masyarakat atau peserta didik kita itu, kita itu ada lompatan nih. Belum masuk ke tradisi tertulis, masih tradisi lisan, tapi sudah masuk ke tradisi multimodal katakan Allah. Budaya visual itu lebih dominan. Bahkan mereka lebih cenderung menggunakan media sosial atau HP yang sifatnya visual itu lebih menarik, ketimbang dia menulis membaca lebih terfokus dan dia tahan membaca yang lebih panjang. Nah, lompatan-lompatan ini memang bukan masalah peserta didik semata atau pendidikan, tapi itu menjadi sebuah masalah besar di dunia kita, terutama di Indonesia, karena terlambat juga akan mengenalkan tradisi tertulis itu lebih sistematis. Nah, oleh karena itu, soal apa yang menjadi masalah di dunia literasi kita hari ini, pertama, ya kita jangan fokus pada jargon, kita harus fokus pada strategi. Kalau ingin strategi yang menulis, ya berarti terfokus, terintegrasi dalam kurikulum. Atau kalau memang tidak mau terkurikulumkan, ya berarti apa yang menjadi satu pertimbangan pemerintah, terutama pendidikan, kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mengajarkan siswa menulis secara terpadu itu seperti apa. Dan juga paling penting ini mas, ini yang menurutku bisa menjadi satu jawaban lah, atas, atau mungkin bukan jawaban, tapi masalah lain, variable lain, di dalam masalah literasi tadi. Apakah kalau kita menulis itu semata menulis menuangkan gagasan secara tertulis, ataukah itu masalah logika, berpikir. Nah, seringkali kita berhenti pada persoalan teknis, titik koma, ya kan, kalimatnya tidak ada subjek, oke, itu secara teknis betul, memang perlu. Namun demikian, yang perlu kita soroti adalah, apakah benar bahwa menulis siswa, menulis seseorang itu dengan seperti ini itu sesuai dengan logika yang ada. Premis yang dia sodorkan, atau apa ya istilahnya, pernyataan yang dia uraikan di situ apakah logis. Atau jangan-jangan ada kontradiksi di antara kalimat, tidak ada keterpaduan lagi antar kalimat, antar paragraf, pun antar gagasan. dengan demikian, ini kan kompleks, mas. Iya, iya. Kalau tidak benar-benar dipersiapkan dari tingkat dasar, itu akan, ya susah juga. Dan ini bukan masalah cukup, apa, sederhana, ini membutuhkan, bukan semudah kamu mempunyai kejelasan literasi, lalu kamu akan literat. Enggak. Ini sebuah perjuangan dan juga proses yang panjang. ya kita bisa berangkat lebih spesifik lagi ke masalah di beberapa negara, tapi enggak perlu untuk masuk ke situ. Karena cukup panjang itu, tradisi tertulis, tradisi lisan ke tradisi tertulis tadi. Oke, oke. Berarti PR-nya guru, semua guru ya, Mas Roni ya, untuk melakukan teorisasi. Saya melihatnya dari situ, Mas Roni. Jadi, oke lah, hanya sekadar praktik. Tadi kalau misalnya yang jendengan mengatakan soal kita, kita jarang praktik. Kalau menurut saya, kita praktik, tapi hanya sekedar praktik. Hanya sepenting, dah kamu ngomong, terlihat oke ya, kayak tadi itu. Apakah hanya melulu persoalan soal subjek dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, Tapi, ketika mereka suruh menteorisasikan ulang, apa yang mereka utarakan, praktik mereka dalam berbicara, praktik mereka dalam menulis, mereka kesulitan. Itu PR, menurut saya pribadi, itu PR dalam semua disiplin. Enggak hanya membaca, enggak hanya menulis gitu ya, Mas Roni. Tapi, semua disiplin. Berasanya, kita hanya terkesan bisa membaca, terkesan bisa menulis, serba keterkesanan. terkesan gitu kan ya. Oke, Mas Roni, kita sudah habis minum nih, sudah tadi sangat menarik diskusi kita ya, ngobrolan, bincang-bincang ya, ngobrol santai kita, sangat menarik. Saya ingin cool down sedikit, Mas Roni, soal, dan akhirnya, saya bertanya soal pengalaman menulis yang paling jendengan, apa ya, memorable, yang paling membekas, itu apa, biar teman-teman juga bisa terinspirasi, tergugah. Rippon, monggo Mas Roni. Ada satu, masa saat, kalau enggak salah, dua semester, atau semester dua, kalau enggak salah, waktu S1 dulu, di S1, saya mencoba, mendisiplinkan diri saya, itu untuk, satu hari, satu S1 ya, Mas? Pokoknya, tulisannya itu, outputnya jelek, atau buruk, itu nanti. Saya bukan editor, tapi saya itu mencoba, latihan menulis. Saya coba, jahat kepada diri saya, ada waktu, kalau kata sekarang, orang sekarang itu, namanya, golden timenya itu, pagi hari, bangun tidur, makan, ya, minum kopi, mencoba menuliskan, apa yang menjadi, satu gagasan, karena saya dari bahasa Indonesia, yang isu-isu apa, dalam kebahasaan itu, yang bisa saya pertajam. Pada akhirnya, sekitar 4 tahun, berlangsung, ya, ada bolong-bolongnya lah. Dalam satu minggu itu, hanya satu hari, dua hari yang tidak menulis, karena sakit. Dan saya kumpulkan catatan itu, dan saya akan bisa tahu, oh, ternyata, perkembangan saya dalam menulis itu, satu hari, satu tulisan itu, bukan perkara, masalah kita, yang penting menulis, tapi perkara yang penting, menulis itu ya, produknya menulis. Acapkali kan, kita hanya menulis itu, aku pengen nulis gini. gagasannya banyak, informasinya terlalu melimpah, akhirnya dia akan susahan. Dengan demikian, saya pribadi, ada satu rumus waktu itu. Seringkali, kalau kita menulis, selalu ingin sempurna. Nah, kita bukan editor, seringkali saat, satu kalimat itu, kita selalu kita hapus, kata ini keleru, nggak jadi-jadi nanti, mas. Padahal, kita harus punya, tepat waktu, disiplin waktu, kapan ini mau selesai? Dua jam kah, atau tiga jam kah? Saya meniti waktu itu. Jadi, dalam satu jam itu, berapa yang saya bisa dapatkan, perkata? Katakanlah seribu kata. Nah, baru setelah saya menulis seribu kata itu, revisi nanti. Saya satu jam, atau selang satu hari mungkin, itu ada jeda, saya membaca ulang tulisan saya. Lalu, kan itu sudah menjadi pemikiran yang berbeda kan? Akhirnya saya koreksi nih, tata letaknya, saltiknya, logika yang kontradiktif, dan seterusnya itu. Jadi, pesan saya, dari pengalaman itu, disiplin itu paling pertama. Karena disiplin itu menjadi, produk itu akan jadi, atau tidak tergantung disiplinmu. Kedua, jangan sampai saat kita menulis, mengoreksi tulisan yang kita sedang tulis. ingat, Anda menulis bukan mengoreksi. Anda menulis bukan menjadi editor. Itu urusan nanti. Ketiga, ada teman, di kampus, atau di teman sekitar rumah, atau yang suka membaca, kasihkanlah itu. Misalkan, mas, ini tulisanku, kurangnya nih Ron, itu menjadi satu cermin. Jangan sampai kita menulis itu, terkungkung oleh kotak, yang mengurung pikiran kita. Tetapi, kita harus keluar dari kotak itu, kita harus keluar dari tempurung itu, untuk, mendialogkan hasil kita ke orang lain. Karena sebaik-baik, masukan adalah kritik. Kenapa kok saya suka kritik? Karena itulah masukan yang gratis. Demikian kira-kira mas TJOR. Itu ya, teman-teman ya. Kamu, penulis gitu ya Ron? Menulis. Bukan, editor. Dan itu, sangat-sangat bisa, ketika teman-teman, yang baru skripsi sekarang, atau baru tesis, atau, kepepet jurnal, untuk lulus, atau, opo lah itu, saran dari mas Ron ini, tolong dipertimbangkan. Ini sangat berguna banget. Oke, Mas Roni, quote, buat teman-teman. Menulis itu, ikhlas beramal. Artinya, kalau kita, fokuskan untuk berbagi, maka tidak akan ada, hambatan yang berarti lah, secara teknis. Karena beramal itu, ya mungkin berbagi ya. Kita berbagi, yang penting teman-teman punya, pandangan yang berbeda, saya punya pandangan, saya berbagi pandangan saya. Oke. Dengan menulis itu, maka pandangan saya, tersampaikan, termediasikan, lalu terinformasikan, ke orang lain. Oke. Luar biasa. Oke. Saudara Roni, Mas Roni, makasih. Besok kita, bincang-bincang lagi, dengan style yang lebih, menyenangkan. terima kasih atas vaktunya. Siap, siap. Terima kasih atas vaktunya ya. selamat menikmati